Kematian Mendadak Park Boram Saat Nongkrong Bareng Teman Penyanyi Korea Selatan Park Boram mengejutkan lini media sosial. Ia ditemukan dalam keadaan tergeletak di wastafel dan dinyatakan meninggal dunia. Kematian artis 30 tahun itu begitu mendadak. Sebab, saat itu dirinya sedang asyik nongkrong bareng teman. Mengutip dari halaman Alkpop pada Jumat tanggal 12 April tahun 2024 Park Boram pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 malam berkumpul bersama kedua rekannya. Di situ, mereka ada acara minum-minum. Jebolan Superstar K2 Menet tahun 2010 itu kemudian meninggalkan kedua temannya untuk ke kamar kecil. Setelah beberapa lama, ia tak kunjung kembali yang membuat kedua rekannya curiga. Setelah salah satu temannya menghampiri ke kamar kecil, terkejutnya dirinya melihat Park Boram tergeletak di dekat wastafel. Kejadian itu sendiri terjadi sekitar pukul 9.55 waktu setempat. Lalu temannya segera menghubungi 911 dan berusaha melakukan CPR. Tim tanggap darurat pun tiba tak lama kemudian dan langsung membawa Park Boram ke rumah sakit Universitas Hanyang di Guri. Namun malangnya, Park Boram dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.17. Masalah itu pun masuk laporan ke kantor polisi Nam Yang Ju. Pihak berwajib berencana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab meninggalnya Park Boram. Mereka bahkan meminta autopsi kepada Badan Forensik Nasional. Sementara itu, dari laporan nyusis, tidak ditemukan tanda-tanda cedera fisik yang signifikan pada saat Park Boram ditemukan tak sadarkan diri. Di sisi lain, tidak ada juga bukti yang mengarah pada dugaan tindakan bunuh diri. Agensinya, Sanadu Entertainment, telah membenarkan hal tersebut. Penyebab kematian Park Boram tengah didalami. Memang benar Park Boram meninggal pada tanggal 11 April. Penyebab kematiannya saat ini sedang diselidiki oleh polisi, kata seorang dari manajemen. Pihak agensi belum tahu kapan Park Boram bakal dimakamkan. Persemayaman dan pemakaman akan dijadwalkan setelah berdiskusi dengan keluarga sang penyanyi, tutur seorang dari manajemen lagi. Sebelum pergi untuk selamanya, Park Boram sedang dalam persiapan untuk comeback merayakan ulang tahun ke-10 debutnya. Ia telah meramaikan industri musik dengan berbagai lagu, termasuk Beautiful, Celepreti, Pretty Bae, Dynamic Love, dan lainnya. Terima kasih telah menonton!